Oke kawan, balikmanen emper liar Apa kabar kawan-kawan semuanya Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat Tidak kekurangan suatu apapun Amin ya rubel alamin Dan semoga kawan-kawan masih tetap semangat Dalam membudidayakan tanaman Kali ini kita akan melakukan seleksi perakaran Dan juga percabangan dari tanaman yang ada di depan kita saat ini Dan nantinya akan kita lakukan pendungkelan Dan kita jadikan untuk bahan membunsa kita Bisa kawan-kawan lihat disini Perakaran dan juga percabangan dari tanaman ini Lumayan cukup banyak Dan tumbuhnya percabangannya lumayan cukup subur Sebelum kita lakukan pendungkelan Saat ini akan kita lakukan seleksi perakaran dan juga percabangannya Mengingat perakaran dari tanaman ini lumayan cukup banyak dan melingkar Tetapi perakarannya lumayan cukup besar dan panjang Tidak ada akar-akar serabutnya Jadi saat ini akan kita press lagi Perakaran dari tanaman ini Dan kita akan seleksi percabangannya Karena saat ini sudah kita lakukan Penggalian pada perakaran dari tanaman ini Yuk langsung saja kita lakukan Penggalian pada perakaran dari tanaman yang ada di depan kita Karena perakaran dari tanaman ini lumayan cukup panjang Kita akan memotong Kita akan memotong Perakaran yang ada di Betang dari tanaman ini Contohnya kayak begini Ini tadi telah kita potong Agar perakaran yang masih menempel pada Atau bekas perakaran yang masih menempel pada Betangnya Nantinya bisa tumbuh akar serabutnya Dan akan semakin banyak lagi Akar-akarnya Disini akan kita potong saja Perakaran yang telah Kita pangkas dari Betang utamanya Kita akan pangkas semuanya Kita sisakan sekitar 3 sampai 4 cm Dan semoga nantinya Akan tumbuh Perakaran-perakaran serabut yang baru Pastinya kawan-kawan Pastinya kawan-kawan Yang suka membonseh Pastinya sudah tahu Tujuan dari Pengepresan Perakaran dari tanaman Yang akan dijadikan Bahan bonsai Langsung saja Kita lakukan Pemangkasan pada Perakarannya terlebih dahulu Karena perakarannya juga Lumayan cukup besar Jadi Nantinya akan Sangat bagus Kalau Perakarannya Tumbuh Perakaran-perakaran yang baru Dan nantinya akan Semakin melingkar lagi Dan kayak begini Setelah tanamannya Kita lakukan seleksi akar Dan Proses Pengepresan Perakarannya Kita sisakan Cukup sedikit saja Dari Dari Pangkal Batangnya Sampai Sini saja Sekitar 3-4 cm Agar nantinya Perakarannya Tumbuh Akar-akar serabutnya Dan saat ini akan Kita seleksi juga Percabangan Percabangan dari Tanaman ini Agar nantinya Bisa Lebih tumbuh Subur lagi Agar Batang-batang yang Nantinya akan kita pakai Bisa lebih Tumbuh dengan Subur lagi Terima kasih nanti akan kita lakukan pengepresan lagi agar nanti batangnya lebih pendek lagi dan bokel lagi tetapi untuk saat ini kita biarkan saja agar tunas-tunas yang tumbuh nantinya juga akan mempercepat proses pertumbuhan akarnya ya kayak gini saja video kali ini terima kasih untuk kawan-kawan yang telah klik video kali ini dan menemani kita dari awal hingga akhir untuk kawan-kawan yang baru datang dan menemukan channel dari kita kita ucapkan selamat datang dan jangan lupa untuk dukung channel dari kita dengan cara like share and subscribe agar kita semakin semangat lagi membuat video-video yang baru untuk kawan-kawan yang telah dukung channel dari kita kita ucapkan terima kasih dan kita doakan semoga kawan-kawan tetap sehat tetap semangat dalam membudidayakan tanaman dan sampai ketemu di video-video selanjutnya bye-bye